Ini penting juga disampaikan terutama bagi anak-anak muda yang melihat politik itu sesuatu yang mengerikan, menakutkan, akhirnya antipati. Ini yang menurut saya harus kita perbaiki. Ketika kita buta politik, maka Anda membiarkan terjadinya banyak pelacuran, banyak kemiskinan, banyak kriminalitas. Itu dikatakan Thomas Berholt. Jadi kita jangan jadi buta politik. Kauan baik, jumpa kembali di Noriswan Channel. Nah, kali ini kita akan ngobrol lagi-lagi soal politik, tetapi dari sudut pandang yang lain. Karena politik buat sebagian kalangan, terutama kalangan milenial, itu cenderung dianggap sebagai dunia yang kotor, penuh korupsi, tipu daya. Nah, padahal politik itu sesungguhnya pekerjaan yang paling mulia, salah satu mulia, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Output politik adalah kebijakan. Nah, politik itu akan diisi oleh orang-orang dari partai politik. Nah, hari ini kita amat sangat berbahagia dihadiri lah, ya kan, dikunjungi oleh kawan baik saya yang juga sudah kena lama, tapi udah beberapa tahun tidak berjumpa karena sama-sama sibuk, atau sok sibuk lah. Dengan, kita manggilnya biasanya Bang Ahmad Doli Kurnia Tanjung, saat ini adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar, anggota DPR, Ketua Komisi 2 dari Dapil Sumatera Utara 3. Selamat datang Bang Doli. Selamat datang, Pak Doli. Jadi, saya kalau ketemu Bang Doli senyam senyum, ya kan, karena udah, ya, sehatilah, ya kan. Enggak pura-pura tadi bilang nggak ketemu, udah sering ketemu, kalau nggak ketemu. Nah, sekarang Bang Doli boleh buka, ini ya, mas. Biar kawan baik semua, udah melewati broadcast kemana-mana, bawa sanitizer, ya kan. Menjaga, menjaga. Menjaga, ya. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, Pak Iswani, senang hari ini kita datang ke sesuatu tempat, menyimpan harta karunnya Pak Iswani. Harta karun. Ini mudah-mudahan jadi harta karun. Amin. Ya kan, Bang Doli baru meluncurkan podcast-nya juga. Ya kan, bersama, wah kalau beliau big name, jadi tamu pertamanya pun big name. Siapa yang tidak kenal, Raffi Ahmad, ya kan, itu nama channelnya Ahmad Doli Kurnia Tanjung, ya. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, channel. Itu gue, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, channel. Channel, ya. Bang Doli. Siap. Langsung kita ajukan pertanyaan menurutku. Ya, kita ikut aja. Kok mau masuk Golkar? Padahal Golkar ini, ya kan, pasti kawan baik semua tahu, ini partai Orde Baru. Ya kan, yang punya beban sejarah berat. Kenapa kok memilih partai Golkar? Sejarahnya panjang tuh, Pak Iswani. Pertama memang, saya mengenal politik, dan partai politik itu adalah partai Golkar. Karena memang, orang tua saya, dua-duanya, ayah saya sampai meninggal, itu dari pengurus Golkar. Ibu saya baru, begitu saya masuk DPP, saya minta pensiun. Karena memang, mereka tuh aktivis juga dari awalnya, besarnya di HMI, kemudian masuk politik, ya. Partai politik yang mereka ikuti dari pertama sampai akhir, itu Golkar, satu. Yang kedua, ya kan, angkatan kita masuk, setelah kuliah, salah macam, masuk dunia yang lebih real itu, pada saat-saat di ujung Ode Baru. Ya, 97, 98. 97, 98. Saya ingat betul waktu itu. Saya aktif, begitu habis di PBHMI, masuk KNPI, terus diajak masuk ke Parmusi. Oke, Parmusi. Parmusi itu... Yang afiliasinya ke P3? Akhirnya. Akhirnya? Sebelumnya tidak, dia ormas. Jadi waktu itu kan, kalau dulu memang sejarahnya ya, Parmusi itu kan afiliasinya ke P3. Tapi secara reformasi, kan waktu hilang, ada Pak Bakhtiar Hamzah waktu itu membuat Parmusi itu persaudaraan muslim Indonesia. Oke. Nah, jadi waktu itu kita disuruh dibuat generasi muda Parmusi. Dipanggil, kau kan anak Golkar, dia bilang gitu. Coba buat nih generasi muda supaya muncul persaudaraannya, tidak dari satu sumber partai politik. Kesannya P3. Kita undang lah waktu itu, teman-teman. Adiknya Pak Istwan ada juga, Ahmad Ghani, Demokrat. Saya salah satu ketua waktu itu. Ada Pir Haidir, saya dirinya Pir Haidir. Pir Haidir kan PAN. Jadi beragam lah kita buat waktu itu. Nah, sambil jalan, kemudian ya akhirnya waktu itu menjelang pemilu 2004 ya. Kita kan, wah kayaknya enak nih main politik kira-kira gitu. Ya sudah. Waktu itu ketua umumnya Bang Akbar. Iya. Nah, kebetulan memang Bang Akbar itu di ujung perode yang itu, kan di awal mereka mau survive. Karena apa namanya, milir yang melingkarin mereka kan bagaimana Golkar tuh survive. Survive. Diminta orang untuk dibubarkan, segala macam. Tapi begitu selesai, menang kembali di pemilu 2004, kan mau melanjutkan nih, kalau gitu nih Golkar stata lagi nih. Harus ada kadalisasi. PMI-nya masuk Golkar tuh tahun berapa? Saya? 2002. 2002? 2002. Berarti 2004 tuh nyalek? Nggak. Oh nggak? Belum-belumnya belum ya? Nggak, belum. Jadi, dikumpulin lah nih anak-anak aktivis di Payung. Oke. Nah, jadi waktu itu saya, ya ada Ucok gitu ya. Terus kemudian ada Nusron. Oke. Yang P3, apa, PMI-nya. Ada Ratu Dian ya, Ibnu. Ada si, siapa namanya, Melki Lakalena dari PMKRI. Viktus Murin dari GMI gitu. Nah, kita dikumpulin lah waktu itu. Apa namanya? Dibentuk satu wadah namanya, masih ingat saya itu, Badan, Litbang, AMPG. Oh, Angkatan Muda Partai Golkar. Waktu itu dibentuk. Berarti yang aktif di situ adalah teman-teman yang punya background dari kelompok Cipayung. Kawan baik, kalau pernah dengar kelompok Cipayung itu adalah kelompok organisasi mahasiswa ekstra. Ekstra. Yang ya seperti HMI, PMI, GMI, PMI, PMKRI. Ya, ada lima kan. HMI, PMI, GMI, 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 PMI, PMI. Oke. Nah, gitu kan. Terus kumpul di Litbang. Kumpul di situ. Nah, padahal waktu itu kita, ini aktivis-aktivis yang selama order baru, ini mengkritik. Partai Golkar. Mengkritik termasuk Partai Golkar. Kayak Nostron itu pernah bakar Bandara Golkar. Iya, iya. Gitu kan. Nah, tapi dalam diskusi-diskusi kita, kita akhirnya sambil saling, loh, lo kok di sini, lo kok di sini, kok di sini, kan gitu. Kumpul semua di Golkar. Kumpul, akhirnya kita, ya ceritalah di situ. Ternyata memang, kita menilai, satu partai ini, ya kalau saya kan backgroundnya memang sudah kenal apa-apa partai. Jadi itu secara, gen, ada lah. Gen, ada. Kan gitu. Tapi dalam diskusi kita, kita lihat bahwa, ternyata partai ini sudah terlalu kuat. Sehingga pada saat orang mau minta bubar pun, nggak bisa. Nggak bisa. Infrastrukturnya sudah cukup mapan. Daripada diisi oleh orang lain, merenang diisi. Daripada diisi orang lain, dan kemudian kita, ternyata sama teman-teman punya idealis yang sama, yaudah deh, kita aja yang ngisi gitu. Karena kita saling mengenal, kita juga dulu pernah di jalanan, pernah jadi aktivis, gitu lah. Yaudah kalau kita paham organisasi, mumpung ada abang-abang senior kita yang ngasih kesempatan kita, kita masuk dong. Nah itu, itu kira-kira lah terbelah. Masuk ke sana. Masuk ke orang lain. Jadi, salah satu niat masuk, itu landasannya idealisme. Masuk partai itu. Jadi berjuang. Berjuang. Jadi kalau selama ini berjuangnya di luar sistem, sekarang kita sudah masuk sistem, berjuang di dalam sistem. Kira-kira gitu. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Oke. Karena harus jeda sedikit. Kawan baik, tadi kita sudah berbicara tentang sejarah masuknya Bang Dole ke Partai Golkar. tetapi kita juga ingin tahu sebenarnya apa sesungguhnya modus atau niat Bang Dole itu masuk ke partai politik. Kira-kira apa tuh Bang? Ya melanjutkan aja sebetulnya apa yang selama ini sudah kita lakukan sebagai aktivis ya. Ya. Jadi kan kita di mahasiswa, kemudian di organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, itu kan selalu berinteraksi dengan masyarakat. Kita mencermati sebenarnya. Kita mencermati sebenarnya. Jadi kan di dunia teman-teman aktivis itu kan kita merasa ada kena teman-teman, kena lingkungan kita. Nah kalau kita merasa ingin selalu berinteraksi dengan mereka, apa namanya, kita mau eksis gitu ya, ya kita akan harus berinteraksi dengan mereka, mendengarkan keluk kelasan mereka, keinginan mereka, aspirasi mereka kan gitu. Nah itu kan yang selama ini kita belajar di teman-teman organisasi kan gitu. Nah lantas kemudian ketika kita beranjak kepada posisi yang lebih dewasa lah harus bertanggung jawab gitu kan. Kalau yang di organisasi kan tanggung jawabnya cuma sederhana aja kan. Ya kalau kita nggak ini kabur kan gitu kan. Ilang seminggu kan gitu kan. Kalau jadi angkat ADPR nggak bisa. Tapi kalau kita udah bertanggung jawab terhadap masyarakat, publik, negara itu kan, jadi ya kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab aja. Untuk melanjutkan sesuatu yang kita sudah lama kerjakan dengan lebih bertanggung jawab. Oke. Supaya efek manfaatnya jauh lebih besar. Ya mudah-mudahan apa yang ya dengan pengalaman kita, dengan pengetahuan kita, dengan ketampilan kita, ya kita bisa dirasakan manfaatnya untuk orang lain yang lebih banyak gitu. Apa jabatan pertama di Partai Golkar itu? Itu tadi? Balitbang, AMPG itu? Ya, koordinator Balitbang, AMPG. Nah itu sebenarnya ya dibuat sama senior-senior aja supaya kumpul teman-teman kan. Jadi bukan di struktur inti seperti harian atau presidion ya? Di Kino, apa istilahnya kalau di Golkar itu? Ya, jadi apa namanya? Perjadisasi anak. Jadi memang kan di Golkar itu, kalau orang bilang, ah susah lah masuk Golkar, ngantrian panjang. Ngantrian panjang, karena udah banyak senior di sana. Dan memang kita ngantri benar. Ya, saya masuknya ya itu dari Koordinator Balitbang, AMPG, terus masuk di Pogja. Waktu itu ada Pogja. Ketua Pogja. Nah bayangkan kelas Kang Ade Komarudin, waktu itu masih ketua Pogja pas saya masuk. Oh oke. Ketua Pogja politik. Padahal itu lebih senior? Padahal senior. Udah anggota DPR 2 produk kalau nggak salah waktu itu kan. Tapi dia jabatannya masih ketua Pogja. Nah kita nggak tanya loh, sama Alun. Nah gitu-gitu. Nah terus sana kan ada kino-kino, kinonya itu kan Soksi, MKGR, Kosgoro. Saya masuk Kosgoro. Oh Kosgoro. Nah ikut terus, 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 terus. Jadi masuk struktur inti itu kapan? Itu di perode 2000, waktu Bang Ical jadi ketua momen. Oke, Bang Aburizal Bakri. Aburizal Bakri, Munas 2014. Oke. 2014 masuk Wakil Sekjen. Wakil Sekjen. Wakil Sekjen. Yang leg pertama itu pemilu kapan? Pileg kapan? Pileg pertama itu di tahun 2009. Oh 2009. Jadi 2009. Dari Dapil Semutiga juga? Dari Semutiga. Karena waktu itu kita punya senior namanya Almarhum Bang Mahadis Nambela. Jadi di situ itu, di Dapil itu terkenal udah selalu Bang Mahadis Nambela sama Bomor Pasaribu. Yang terpilih? Yang terpilih. Jadi ya kita tahu lah, waktu itu anak baru nggak mungkin terpilih kan? Ya. Cuman kita kan ingin mendapatkan experience. Ya. Mendapatkan pengalaman. Jadi. Nomor berapa itu? Waktu itu saya nomor 8. Oh nomor 8. Cok bayangkan. Istilahnya itu nomor apa? Sepatu? Nomor sepatu. Ya nomor bawah lah. Bukan nomor peci. Bukan nomor peci. Ya. Jadi waktu itu kan ininya 10. Kursinya 10. Kursinya 10. 1 sampai 10 kita nomor 8. Yaudah nggak apa-apa kita ikut. Dan Alhamdulillah nggak terpilih lah ya. Ya pasti nggak terpilih. Karena satu, tahu memang tidak akan terpilih. Karena kan udah waktu itu juga sistemnya juga kan sistem. Proporsional. Proporsional. Udah mulai semi terbuka. Oke. Jadi kita membantu. Oke. Membantu senior-senior. Agar terpilih. Agar terpilih. Jadi suara kita sistemkannya begitu. Suara kita itu kan nanti akan diambil sama suara yang banyak. Berarti 2009 ikut nyaleg. Berarti 2014 nyaleg juga. Nomor urut berapa? Itu udah serius. Itu udah nomor 2. Nomor 2 ya? Waktu itu. Nomor satunya? Nomor satunya. Anton Siombing. Oh Anton Siombing. Waktu itu. Yang terpilih pasti Anton Siombing. Anton Siombing. Sama ada yang nomor 3. Anak bupati waktu saat itu. Oke. Biasanya memang anak kepala daerah itu punya ini. Jadi serius berjuang untuk jadi caleg itu 2014. Itu baru serius tuh? Baru serius. Artinya kerja untuk diri sendiri. Kalau sebelumnya kan kita kerja untuk para senior. Kan gitu kan. Waktu itu kerja untuk diri sendiri. Dan memang sudah jadi pengurus partai di DPP kan. Waktu itu wakil sekjen. Kemudian belum dikasih rezeki sama Allah. Ya sudah. Tapi pengalaman makin bertambah. Basis apa namanya konstituen sudah mulai terbentuk. Sudah mulai terbentuk. Sudah nggak bingung lagi lah konstituen di Sumut 3 itu siapa itu. Ahmad Doli Kurnia Tanjung ya kan. Ya udah mulai. Popularitas sudah mulai ada. Waktu itu dapat 48 ribu. Wih udah lumayan. 48 ribu ya. Jadi ikhtiar berhasil terpilih itu baru di 2019. 2019. Jadi ikhtiar yang ketiga. Ya. 2 setengah lah. Karena yang pertama nggak serius. Nggak serius. Tapi kalau di CV itu yang ketiga tetap disebutnya kan. Walaupun dibilang nggak serius kan. Tapi tercatat lah. Di CV kan nggak pernah ditanya-penanya like. Kenapa nggak. Terpilih atau tidak. Nah pasti ada pertanyaan. Kalau mau jadi politisi. Sekarang itu di kalangan masyarakat harus punya modal besar. Ya kan. Modal itu adalah modal kapital sama modal sosial. Ya kan. Menurut Bang Doli gimana itu? Bisa iya, bisa enggak. Jadi gini. Pengalaman saya ya. Pengalaman saya. Jadi kalau di tahun 2014 itu. Kita memang. Karena memang waktu itu. Modal sebagai politisi pemula lah. Ya kan. Untuk main serius sendiri. Ya. Gitu. Nah karena kita tahu kita nggak punya modal. Ya kita harus kompensasi dengan. Dengan effort yang kita punya. Dengan tenaga yang kita punya. Misalnya. Jadi saya itu. Di dua pemilu ini. Itu selalu tinggal di Dapil itu. Yang tahun 2014 satu setengah tahun. Yang ini satu tahun saya tinggal di Dapil. Oh. Keliling terus. Keliling terus. Gitu. Jadi keliling terus. Apa namanya. Tiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 2 malam. Itu keliling aja. Ketemu orang. Menyapau orang. Dan setelah macam. Gitu. Nah yang pertama dapatnya 48 ribuan. Oke. Yang kedua. Nah yang kedua ini. Karena memang kan. Apa namanya. Jaringan partai kita juga sudah mulai terbangun. Karena posisi di partai kan kita sudah mulai jadi pimpinan kan. Oke. Gitu ya. Jadi kemarin saya waktu 2019 ini. Salah satu ketua di. Eh apa namanya bukan. Koordinator. Wakil koordinator. Oh wakil koordinator ya. Nah di waktu 2019 itu. Oke. Wakil. Korbit istilahnya. Iya. Sekarang kan wakil ketua momen itu korbit. Sama dengan korbit. Dan dulu wakil korbit. Oke. Wakil korbit pemenangan pemilu di. Untuk wilayah Sumatera. Oke. Sebentar. Tapi kan waktu keliling-keliling itu. Ya ongkos pesawat Jakarta Medan. Kalau dapilnya kan kalau saya. Oh iya. Dapil Banten dekat. Kan terus keliling di sekian kabupaten. Kan itu perlu juga modal besar. Betul. Nah ini makanya kita harus bedain dengan. Kos politik dengan money politik. Yang dipersoalkan orang kan selalu kan money politik. Iya. Modal. Asumsi atau persepsi orang tentang modal. Itu kan kita main uang. Iya. Gitu loh. Itu yang saya katakan tadi. Bisa iya bisa enggak. Oke. Gitu. Ada juga. Saya tahu. Ada orang. Ada kawan-kawan yang. Dia menang. Dia dapat jangka DPR. Dengan cara. Dengan cara pakai uang saja. Seperti itu. Gitu loh kan. Nah tapi menurut saya. Tidak sepenuhnya benar. Juga tidak sepenuhnya salah juga. Jadi bisa iya bisa enggak. Jadi pengalaman saya. Pertama memang. Kita perlu kos. Ya. Untuk masuk di politik ini. Memang perlu kos. Ada ongkos lah. Dan politik itu memang kosli. Iya. Jadi sejatinya sebetulnya. Kalau kita sudah bisa. Apa namanya. Berani. Memberanikan diri untuk terjun di politik. Itu sebetulnya. Sudah harus punya perhitungan. Sudah punya perhitungan. Termasuk perhitungan ongkosnya. Iya. Karena politik itu kan spend semua. Sebetulnya. Betul. Iya kan. Itu aneh kalau misalnya orang masuk politik mau cari duit. Sebetulnya. Tapi tidak juga harus ditakuti. Harus punya modal besar juga. Untuk masuk dunia politik. Iya. Iya. Sekedarnya. Beberapa pengalaman teman-teman. Terutama yang aktivis. Ternyata. Apa namanya. Tidak seperti yang dibayangkan orang. Kita harus punya modal besar dulu. Jadi orang kaya dulu. Baru kita bisa jadi anggota DPR atau politisi. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi. Biar menjadi semakin menarik. Supaya kalangan milenial, kawan baik semua. Juga tidak menjadi terlalu alergi politik. Sehingga politik itu banyak diwarnai. Oleh orang-orang yang memang punya niat baik. Supaya politik kita menjadi juga lebih baik. Kawan baik. Setelah tadi kita. Apa namanya. Berbincang tentang money politik dan ongkos politik. Yang pasti seperti yang dikatakan Bang Doli tadi. Ya dunia politik memang memerlukan ongkos politik. Karena ada spending di sana. Tapi juga tidak harus berbiaya besar. Nah yang ingin saya lanjutkan adalah ketika Bang Doli itu terpilih di 2019. Dan kemudian memilih komisi yang menurut orang itu ya komisi sunyi. Komisi sunyi itu komisi dua kan. Tidak seperti di komisi sebelas. Ya pokoknya yang terkait dengan BUMN, POPR, anggaran, ekonomi. Ini beliau ini milihnya ke komisi dua. Yang mitranya itu ada berapa? 16. Itu apa aja mitranya? Jadi pertama kalau di level kementerian ada Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Sekretariat Negara, kemudian Menteri ATR dan BPN, Menteri Pendayagunaan Aparator Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian apa namanya? Menteri Pendayagunaan Aparator Negara, kemudian ada Sekap, kemudian ada Kepala Staff Presiden. Oke SP masuk di situ ya? Masuk di situ. KPU? Nah terus penyelenggara KPU bawa waslu DKP PRI. Oke. Terus badan kepagawai negara yang lagi rame-rame ini. Iya, iya, iya. BKN. BKN. Yang selama ini juga rame-rame itu. Yang ketua dewan pengarahnya, Ibu Megawati. Terus kemudian ada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Oh. Kemudian ada Ombudsman Republik Indonesia. Oh masuk di sana juga ya? Ada Lembaga Administrasi Negara, LAN. Iya. LAN RI. Kemudian ada ini apa namanya? Arsip. Oh Arsip Nasional Republik Indonesia. Oke. Kemudian satu lagi. Ini pasti nggak terlalu terkenal. Susah diingatnya ya kan? KASN. Oh KASN itu? Komisi Aparatus Sipil Negara. Oke. KASN. Yang sebelumnya ketuanya kelangsungan Pak Sofian Effendi ya? Iya. Profesor ya? Pernah ya? Betul. Oke. Kebetulan Bang Doli itu dipercaya sebagai ketua komisi. Jadi yang mengatur jalannya rapat. Tugasnya ketua komisi apa sih? Jadi ini yang tadi. Kenapa? Saya memang dulu semenjak serius ya. Mau caleg. Mau jadi anggota legislatif. Sejak 2014 itu selalu niatnya masuknya komisi dua. Oh. Kalau ditanya. Cita-cita gitu ya? Jadi kalau nanti jadi anggota IPM mau ngomong-ngomongnya dua. Kenapa komisi dua? Kan di situ nggak ada apa-apanya. Kan orang sering bilang gitu. Di sana tuh. Nggak ada apa-apanya. Candah-candahnya kan selalu mengatakan ada komisi mata air sama komisi air mata. Goyonannya gitu ya. Goyonannya kan begitu. Waktu itu cana-cana sinar gitu lah. Tapi nggak tahu. Saya merasa bahwa pertama tentu saya merasa kapasitas saya mungkin lebih relevan di situ. Yang kedua. Ya itu tadi. Kan kalau judul busanya komisi dua itu adalah komisi yang menghidangi politik dan pemerintahan dalam negeri. Berarti ya konteksnya ada dalam ideologi Bang Doli itu mencintai Indonesia lah. Iya mencintai Indonesia. Terus kita ingin kalau membangun sistem politik, sistem demokrasi, sistem pemerintah, sistem negara yang kalau kita punya cita-cita ingin memperbaikinya. Menurut saya ya melalui komisi dua ini. Oh oke. Karena situ bicara tentang politik dan pemerintahan dalam negeri. Makanya bicara tentang undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, undang-undang tentang apa namanya, aparatus sipil negara. Berarti jantungnya pengelolaan negara ini di sini? Pengelolaan pemerintahan itu dia. Di komisi dua? Nah itu yang saya merasa, ya mungkin kena tadi, kena latar belakang jadi aktivis, pernah ngurus organisasi, kan ngurus organisasi, ngurusan negara, macam-macam yang sama lah kira-kira gitu kan. Nah itu yang mendorong kita ke sana. Nah tugas komisi, tugas pimpinan itu sebetulnya kan di DPR itu sama semuanya. Iya. Gak ada atasan bawahan. Gak ada. 575 itu adalah anggota DPR. Ketua DPR itu atau pimpinan DPR itu kan house of the speaker aja. Speaker of the house. Iya kan? Jadi, apa namanya, ya cuma jadi speaker aja. Oke. Status selam macam. Nah kalau di ketua komisi ya, kita mengatur ini saja, sebetulnya ya memimpin sidang gitu ya. Terus menentukan agenda-agenda apa saja yang mau kita bahas dalam sidang, masa sidang itu. Dan apabila ada hal yang sensitif atau ramai, menjadi fasilitator. Fasilitator. Antara mitra dengan para perempuan. Supaya perkelahian di komisi 2 tidak, apa namanya, tidak terlalu panas sih. Iya, mengendalikan situasi supaya memang pembicangan-perbincangan, pembahasan, penyerapan aspirasi dengan kebijakan, dan salah macam itu bisa sesuai dengan tujuan yang kita ingin sama-sama kan gitu. Nah, saya ingin lebih dalam lagi. Apa namanya tentang peran politisi ini. Karena ada banyak kekhawatiran di masyarakat, terutama kawan baik semua itu kan bahwa itu tadi. Politik ini kan banyak jebakannya. Ya kan, termasuk misalkan yang terjadi banyak politisi yang ditangkap, ya kan. Karena tidak, ya bisa jadi karena tidak memahami atau memang diniatkan. Nah, Bang Noli sendiri menghindari jebakan-jebakan yang bisa membuat Bang Noli terpleset itu bagaimana? Pertama gini, ini penting juga disampaikan terutama bagi anak-anak muda yang sekarang kan sebetulnya melihat politik itu sesuatu yang mengerikan, menakutkan gitu ya. Akhirnya antipati. Ini yang menurut saya harus kita perbaiki. Karena nggak boleh. Saya banyak kita baca referensi tentang politik itu apa. Tapi paling tidak saya selalu ada dua yang menurut saya menarik. Pertama ada Thomas Berholt itu mengatakan dia salah satu, apa namanya, intelektual Jerman lah, ahli politik. Dia mengatakan, kalau orang berusaha menjadi buta politik, artinya dia ingin membutakan dirinya terhadap masalah-masalah di lingkungannya. Oke. Ketika kita buta politik, maka Anda membiarkan, disebutkan di situ ya, Anda membiarkan terjadinya banyak pelacuran, banyak kemiskinan, banyak kriminalitas, itu dikatakan Thomas Berholt. Jadi kita jangan jadi buta politik ketika kita tidak mau berpolitik, atau bahkan antipolitik, berarti kita sebenarnya tidak mau membantu negara kita ini maju, masyarakat kita ini berkembang, semakin baik, dan selama macam satu. Nah yang menurut lagi, kalau referensi di Indonesia, JL Mena itu mengatakan, politik itu bukan teknis untuk berkuasa, tetapi adalah etika untuk mengabdi. Oke, etika untuk mengabdi. Etika untuk mengabdi. Jadi sebetulnya benar yang Bang Iswan bilang tadi. Basically, semua perbuatan, semua pekerjaan, itu mulia sebetulnya. Iya. Even politik, gitu loh. Even di sektor politik. Even di sektor politik. Sebagai politisi. Nah tinggal kita mau menjaganya apa tidak, kemuliaan itu kan, kira-kira gitu. Iya. Nah tergantung kita. Kalau kita memang mau jadi, ya itu kan dia netral, kosong. Kalau kita mau jadi politisi yang jahat, bisa. Seperti juga profesi yang lain. Sama profesi yang lain. Iya kan, bisa menjadi profesi yang baik, bisa menjadi profesi yang kurang baik. Even dokter, ya kan sekarang kita banyak mengatakan, bukan hanya sekadar malpraktek, tapi keahlian dokternya itu dibuat misalnya jadi aborsi. Nah itu kan jadi nggak baik. Paling dokter, sebagian banyak orang tahu adalah untuk mengobati orang. Tapi membunuh orang banyak. Bisa. Ada juga gitu. Jadi sebetulnya, makanya kita nggak boleh a priori terhadap satu profesi atau pekerjaan tertentu. Karena mau baik, mau buruk, mau mulia atau tidak, itu tergantung kitanya. Nah, oleh karena itu, tadi kalau misalnya kita juga hati-hati, Pak Iswan, kita ngeri juga nih kan. Satu, ngerinya banyak pengalaman-pengalaman senior-senior kita, pengalaman kawan-kawan kita gitu ya, yang ketrap gitu, terjebak. Terjebak. Sebenarnya sih saya yakin lah, tidak ada orang semua yang, basic-nya juga kita ini kan nggak ada orang yang mau berjahat sebetulnya. Iya kan? Cuma mungkin karena lingkungan, terus kemudian tuntutan, apa macam-macam, kita kadang-kadang akhirnya, saya pasti mengatakan, ya itu terjebak saja. Iya kan? Nah, supaya tidak terjebak kan kita harus alert, harus hati-hati, harus waspada gitu. Nah, menurut saya dasarnya itu aja pertama. Jadi, kalau kita melihat sesuatu, melangkah, ini nanti apa ya konsekuensinya ya. Nanti bisa ini nggak, bisa gitu nggak bisa gitu. Nah, itu yang pertama menurut saya. Jadi, selalu kita mengingatkan diri kita bahwa tidak selamanya kita melakukan kerja benar, itu juga sesuai dengan norma, sesuai dengan aturan, dan macam-macam gitu. Nah, oleh karena itu ya kita harus tahu normanya apa, aturannya apa, itu yang membuat kita jadi... Tapi, waspada terus tuh ya capek juga ya. Capek? Capek, Pak. Sudah capek, udah gitu, ya banyak juga pengorbanan ya kan. Di politik itu kan pengorbanan ya. Waktu buat keluarga, berkurang. Ya, itu. Jadi, memang itu konsekuensi. Konsekuensi ya? Konsekuensi. Ya, kadang-kadang juga teman juga. Misalnya, kita kan kadang-kadang dulu punya teman SMP, punya teman SMA. Tadi kan Pak Iswan bilang ya, kita sama-sama sok sibuk gitu kan. Ya kan, jumpa teman jarang gitu. Itu kan sebetulnya sesuatu pengorbanan. Ya, betul. Jadi, ada kan orang bilang, wah ini sekarang sombong, Pak. Ngomong banget, dan macam-macam. Sebetulnya belum tentu dia sombong. Jusuh kadang-kadang dia juga mungkin merasa jadi korban, karena nggak bisa ketemu temannya gitu kan, gara-gara tuntutan profesinya gitu loh, gara-gara gitu. Oke. Terima kasih, Bang Nuri. Mudah-mudahan sukses terus. Amin. Yang pasti doa kita semua itu ya, sebagai politisi, selamat sampai tujuan. Ya kan. Karirnya semakin lebih tinggi lagi. Ya kan. Karena... Nanti nggak ditanya yang masuk Golkar. Saya bilang... Golkar itu, apa namanya... Saya tanya, kenapa sih tadi... masuk Golkar ya kan, kenapa nggak partai yang lain? Karena teman-temannya juga ada banyak di P3, di Nasem Senior yang menyayangi Bang Doli ini banyak. Tapi kok milih Golkar, kenapa? Itu. Tadi kan ada kurang satu, Wens. Iya ya? Iya, karena partai ini partai terbuka. Oh, partai terbuka. Kayak apa namanya... Perusahaan. Perusahaan publik lah. Tidak ada pemiliknya. Jadi, siapa saja boleh masuk gitu kan, ya kita... Dan bisa menjadi seseorang. Dan... Ya, itu kan tergantung bagaimana kita... Artinya pemiliknya ada, tapi tidak ada yang mayoritas. Ya, maksudnya gitu kan? Ya, pemiliknya semua. Anggota miliknya. Pemilik partai Golkar ini adalah... Ya, seluruh anggota dan pengurusnya. Ya, ada yang senior. Ada Bang Akbar. Ada Yusuf Pala. Ya kan? Tapi ya mungkin... Kira-kira 2 persen atau 5 persen ya? Ya, dibagi-bagi ya. Jadi yang berminat masuk Golkar silahkan datang ke Bang Doli. Karena Bang Doli tadi sudah menghibau anak muda, jangan sampai buta politik. Kena mulai politik lah, kita bisa mencinta Indonesia. Dan memperbaiki dan merawat Indonesia. Oke, gitu ya. Terima kasih, kawan baik. Jumpa kembali nanti di tema yang lain. Terima kasih Bang Doli sudah menyempatkan hadir di podcast kita. Dengan tema yang lain. Mungkin ada tema di komisi 2 yang panas, kita eklusif. Siap. Selamat dan sukses buat Pak Iswan. Terima kasih, kawan baik semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Serta sebarluaskan obrolan ini. Terima kasih, kawan baik semua.